Saudara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong optimalisasi data dan teknologi dalam upaya mengembangkan ekonomi kerakyatan. Penggunaan data dan teknologi dipandang bisa menjadi solusi ampuh bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk berinovasi. Penggunaan big data dan teknologi yang disorot Kementerian Pariwisata salah satunya seperti yang dilakukan Bumi Farta Teknologi. Bumi Farta Teknologi atau BVT memiliki produk lokasi intelligence yang memudahkan pelaku ekonomi kreatif menentukan arah serta titik lokasi bisnisnya. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan keberadaan Bumi Farta Teknologi dengan sejumlah inovasinya bisa membuka peluang usaha baru dengan lokasi-lokasi pilihan. Sehingga hal tersebut bisa berdampak baik salah satunya dengan membuka lapangan kerja baru. Ekonomi digital ini terus meningkat secara sedikit kan. Tahun lalu 70 miliar dolar dan tahun 2025 diprediksi 150 miliar dolar. Ini akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Dibutuhkan juga teknologi dan inovasi yang bisa memberikan solusi untuk para UMKM-UMKM dan teknologi yang dihadirkan oleh Pak Martin. Pak Martin di sini ternyata sangat bisa untuk meningkatkan peluang usaha dan juga pembukaan cabang berbasis lokasi. Dan saya melihat ini salah satu yang menjadi tantangan para UMKM dalam memperluas usahanya. Tapi dengan tata kelola ekonomi digital yang kami lakukan, kami yakin para UMKM akan mendapatkan manfaatnya dan bisa berkembang membuka peluang usaha dan lapangan kerja seluas-luas.